Intro Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara setelah setahun berlalu saat Reskrim Polresta Malang meringkos seorang pemuda yang mencuri ponsel dan membunuh mahasiswi di kamar indekosnya Minimnya alat bukti menyebabkan pembunuhan itu sulit terungkap Tim Reskrim Polresta Malang membeku AHA warga Sumber Sari Kota Malang Pelaku terbukti mencuri ponsel dan membunuh korbannya seorang mahasiswi lebih dari setahun lalu Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan saksi yang bisa mengenali ciri fisik pelaku dalam rekaman kamera CCTV Korban seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Kota Malang tewas akibat luka tusuk di dada Pelaku adalah cucu pemilih indekos di kawasan Sumber Sari Kota Malang Kepada polisi tersangka mengaku nekat membunuh karena terpergok korban saat anda mencuri ponsel di kamarnya Kepada polisi tersangka mengaku mencuri ponsel korban dan menjualnya kepada penandah barang curian Berinisial AK Uang hasil penjualan ponsel kemudian digunakan untuk pesta miras Memang pada saat itu saksi minim Saksi minim kemudian juga alat bukti juga masih minim Jadi kita perlu pendalaman supaya kita tidak salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka Akibat perbuatannya kedua pelaku diganjar pasal pembunuhan berencana dan penadahan Dengan hukuman 20 tahun dan 4 tahun penjara Mahasiswi asal Ngawi, dia Ayu Lestari Ningsi ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya 22 Desember 2022 Minimnya alat bukti menyebabkan sulitnya penyelidikan kasus ini Nur Ramadan melaporkan dari Malang Saudara seorang nenek menjadi korban penjamretan saat berbelanja di jalan Kampung Kebonsari, Surabaya Pelaku beraksi seorang diri menarik kalung emas berat 16 gram milik sang nenek kemudian langsung kabur Peristiwa ini bisa menjadi peringatan bagi kita Agar tidak mengenakan perhiasan mencolok saat keluar rumah Kamsiati seorang nenek di Kampung Kebonsari, 1 Surabaya Kehilangan kalung emas 16 gram karena dijamret saat berbelanja di penjual sayur keliling Penjamret mengendarai motor beraksi seorang diri di siang bolong Usai mendapatkan barang incaran pelaku langsung tancap gas Pelaku sebelumnya berkeliling untuk mencari korban Saat melihat Kamsiati berbelanja bersama ibu-ibu lainnya Pelaku berputar arah dan kemudian menarik kalung korban Pelaku langsung kabur sementara korban hanya terperangah Meski kemudian berusaha mengejar pelaku Pelaku sudah melaporkan penjamretan itu ke polisi Akibat peristiwa itu korban menderita kerugian belasan juta rupiah PHRT bersama warga berupaya mengunggah foto dan rekaman video Ciri-ciri pelaku di media sosial untuk menemukan pelaku Dengan memberikan postingan video-video serta screenshot dari video berupa ciri-ciri pelaku Dari upaya itu warga membantu mencari keabsahan dari plat nomor pelaku ternyata palsu Tapi kita masih ada harapan ciri-cirinya itu misalnya sepatu, jaket, topi serta jenis kendaraan dan warna kendaraan Hanya itu yang bisa sedikit membantu Untuk jenis kendaraan warna apa Pak? Kayaknya beat abu-abu tua Ada ciri-ciri khusus celana mungkin? Selananya sobek Selananya sobek Selananya jeans sebelah kiri di Denggule itu sobek Sepatunya juga kayaknya ada warna khusus Cekunik apa agak sedikit merah Saya waktu belajar Di depan rumah, gak jauh sama rumah saya Cari belanjaan, hubungan belanjaan itu gak ada Saya mau pulang, terus ada-beda mampiri saya Saya kira ada simpangan dari sana sebelah sana Simpang sini, gak tahunya mepet saya Terus saya dirampas itu Apa bu yang dirampas itu? Kalung Kalung? Ya Kalung emas atau liantin? Emas Kalung emas Terus sempat teriak atau apa? Ya sempat tapi agak jauh teriak saya Soalnya semua diem Tadi lengan itu loh Anu syok ya bu ya? Sebelumnya memang pernah terjadi gak bu? Pejadian serupa itu bu? Penjamberetan gitu di sekitar sini Dulu pernah saya kena jamberet Tapi gak sampai kena Setelah adanya penjamberetan itu Pihak perangkat kampung berupaya lebih Untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di wilayahnya Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Saudara sebuah toko kue di Jalan Dukuh Kupang, Surabaya di Bobol Maling Akibatnya sejumlah barang raib di gondol Maling Di antaranya satu sepeda motor Delapan tabung LPG Mesin pompa air Dan sejumlah alat masak kue Toko kue balsah di Jalan Dukuh Kupang, Surabaya Rabu Dinihari di Bobol Maling Peristiwa diketahui Rabu pagi Saat karyawan masuk kerja Dan mendapati pintu panggar rusak Kaca toko pecah Serta atap pelafon dalam toko jebol Berdasarkan rekaman CCTV dari toko di seberang jalan Ada dua pelaku keluar dari toko kue pada pukul 4 pagi Diduga kedua pelaku masuk lewat atap toko kue Dan menjempol pelafon Cetangan kue, LPG, sanyo, sama sepeda motor Satu? Ya, sepeda motor satu Dipas angin dua Tabung LPG delapan Sama sanyo, tapi sanyo yang besar Gak malah, alat masak, wajan, apa semua itu Panci Sepeda motor apa? Revo Buat untuk pengiriman kan itu Dituga kejadian malam ibu ya? Kejadian yang pagi itu Dini hari ya dituga ya? Iya, sungguhan itu Akibat pencurian ini, sebuah motor dan beberapa barang Di dalam toko kue raib Di antaranya delapan tabung gas LPG Satu pompa air Serta beberapa alat masak kue Kasus pembebolan ini sudah dilaporkan Pada Polsek Duku Pakis Surabaya Polisi belum bisa memberikan keterangan Karena masih menyelidikinya Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Berkat niat dan ketekunannya menabung belasan tahun Seorang pemulung asal Ponorogo bisa berangkat haji Kami kembali sesaat lagi 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 Kami kembali sesaat lagi